Bagaimana sejarah gedung museum yang dulunya merupakan gedung gereja tua asal Belanda? Seperti apa museum yang berisikan 4.000 lebih koleksi wayang ini? Seperti apa sih koleksi boneka wayang yang ada di museum wayang ini? Saksikan keseruannya di Jelajah Museum. Halo Smart Viewers, welcome back di program kesayangan kita semua nih. Dimana lagi kalau bukan Jelajah Museum. Nah setelah kemarin kita jalan-jalan di kota Kembang, Bandung. Kali ini tim Jelajah Museum mengajak kalian untuk kembali melihat-lihat museum yang ada di Jakarta nih. Ada yang bisa nebak gak nih kita ke museum mana? Yap, benar sekali. Di episode spesial kali ini kita akan menjelajahi museum wayang. Nah buat yang belum tahu, museum wayang ini merupakan salah satu museum yang didedikasi untuk orang Jawa tentang dunia pendalangan wayang. Smart Viewers pasti udah penasaran banget kan untuk keliling-keliling museum wayang ini? Yuk ikutin terus ya Smart Viewers. Museum wayang ini terletak di daerah kota tua Jakarta Barat. Alamat tempatnya adalah di Jalan Pintu Besar Utara No. 27, Kota Tua, Jakarta Barat. Museum wayang ini berdiri di atas tanah seluas 990 meter persegi dan 627 meter persegi. Museum ini digunakan untuk menyimpan hasil budaya agar tetap terjaga rapi dan dapat didikmati oleh masyarakat banyak. Museum wayang pada dasarnya intinya adalah sebuah museum untuk menyimpan koleksi jenis wayang dan sekitarnya. Nah intinya di situ, yang punya nilai sejarah. Dulu sekitar tahun 70-an itu ada sebuah yayasan namanya Nawangi, pembinaan pewayangan Indonesia. Di dalamnya punya beberapa koleksi wayang. Sehingga ada pengurus khusus untuk merawat koleksi tersebut. Dari situ, yayasan Nawangi punya gagasan untuk mendirikan sebuah museum. Museum wayang tentunya ya. Dan diprakarsai oleh beberapa tokoh yang bekerja di dalam yayasan Nawangi tersebut. Akhirnya semua gagasan itu tercetus dan terrealisasi. Sehingga baru pada tanggal 13 Agustus tahun 1975, resmi didirikan sebuah museum wayang oleh Pak Alisa Dikin. Seiring dengan peresmian gedung ini menjadi gedung museum wayang. Pada awalnya, gedung museum ini merupakan gereja tua yang didirikan oleh VOC pada tahun 1640 dengan nama D.O.D. Hollandsekerk sampai pada tahun 1732. Kemudian seiring berjalannya waktu, gedung ini mengalami perombakan pada tahun 1733 dan berganti nama menjadi D.N.W. Hollandsekerk sampai pada tahun 1808. Namun gereja ini mengalami kerusakan akibat gempa yang terjadi saat itu. Dan pada tahun 1957 diserahkan kepada Lembaga Kebudayaan Indonesia yang kemudian berganti nama menjadi Museum Jakarta Lama. Lalu pada tanggal 17 September 1962, OLKI atau Lembaga Kehajian Indonesia diserahkan kepada Republik Indonesia. Dan pada tanggal 23 Juni 1968 diserahkan kepada Kepengurusan Provinsi DKI Jakarta sebagai kantor dinas museum dan sejarah DKI Jakarta. Lalu pada tanggal 13 Agustus 1975, gedung ini diresmikan oleh Alisa Dikin yang merupakan Gubernur DKI Jakarta pada saat itu. Dan pada saat ini, Museum Wayang Jakarta berada di bawah pengelolaan Museum Seni Rupa Jakarta yaitu Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Sebenarnya tidak cukup luas ya, tidak cukup luas dibandingkan dengan museum yang lain. Tetapi kami mencoba dengan adanya yang ukuran yang sedemikian ini kita mencoba untuk menata sebaik-baiknya lah itu. Bangunan yang lama itu hanya 990 meter, jadi tidak ada seribu. Yang baru, yang hibat dari Pak Purpulstijo itu hanya 747. Kalau menampung berapa pengunjung, kalau dimasuk sekaligus mungkin 500-an juga muat jatuh. Tapi kan tidak bisa begitu. Kita selalu keluar masuk pengunjung itu kan harus kita sirkulasi ya, sirkulasi pengunjung harus kita atur ya. Tidak mungkin akan kita tampung semua blok, misalkan 500 ke dalam kan tidak mungkin. Kita harus mengingat bahwasannya bangunan kita adalah bangunan tua. Ya, khawatir nanti ambrol dan lain-lain kalau pengunjung terlalu memukuk di dalam. Sehingga ketika ada kunjungan yang volumenya terlalu banyak, ini petugas kita yang harus pandai mensirkulasi jumlah pengunjung tersebut. Jadi harus bergantian, jadi tidak boleh semua masuk. Sedangkan tujuan dibentuknya museum wayang ini adalah untuk pendokumentasian seluruh informasi mengenai wayang Indonesia, untuk pelestarian budaya perwayangan Indonesia yang merupakan bagian dari kekayaan budaya bangsa, sebagai upaya untuk mengembangkan potensi wayang Indonesia, dan yang paling penting adalah untuk mewujudkan nuansa seni wayang yang beragam. Museum ini terdiri dari beberapa ruang peragaan yang menjadi tempat memamerkan koleksi wayang yang ada. Jenis-jenis wayang yang ada di museum ini ada beragam, mulai wayang asal Indonesia asli hingga wayang mancanegara. Selain memamerkan wayang, museum ini juga terdapat beberapa koleksi lainnya yang gak kalah menarik nih smart viewers. Nah, buat smart viewers yang belum tahu nih, ternyata wayang-wayang asal Indonesia ini sudah mendapatkan penghargaan kelas dunia loh smart viewers. Gak percaya, nyitim jelajah museum kasih tahu sedikit informasi penting. Wayang Indonesia telah diakui oleh UNESCO atau United Educational Scientific and Cultural Organization pada tanggal 17 November 2003 di Kota Palix. Acara tersebut merupakan kesempatan Indonesia untuk memproklamirkan wayang Indonesia sebagai masterpiece of the oral and integable heritage of humanity, di mana wayang Indonesia telah diakui sebagai karya agung budaya dunia. Oke deh smart viewers, itu dia sedikit sejarah dari museum wayang. Tapi, eits, ada yang mau lewat dulu nih. Ambil dulu snacks dan minumannya dan stay tune terus di Jelajah Museum ya. Halo smart viewers, welcome back di Jelajah Museum. Setelah tadi kita sudah mengenal sedikit sejarah mengenai gedung museum wayang, sekarang waktunya untuk melihat-lihat koleksi yang ada di museum ini. Penasaran banget kan? Yuk ikutin tim Jelajah Museum ya. Dengan luas bangunan sebesar 1737 meter persegi yang dibagi menjadi dua lantai, bangunan museum ini mampu untuk menampung lebih dari 4.000 koleksi wayang. Saat pertama kali masuk ke museum ini, smart viewers akan disambut oleh dua sosok wayang besar yang tingginya kira-kira 3 meter. Dua sosok wayang itu ialah sosok gatot kaca dan pergiwa. Kedua wayang raksasa ini merupakan pemberian dari Yayasan Total Indonesia. Wayang raksasa ini merupakan karya dari penggerajin wayang golek yaitu MDUYE. Jenis wayang golek raksasa ini dibuat pada tahun 2013. Wah, baru masuk saja sudah disambut oleh sesuatu yang menarik. Makin tidak sabar nih untuk lihat koleksi lainnya. Kemudian, kalian akan dibawa ke lorong yang merisikan wayang dengan cerita serial Ramayana. Di lorong itu, smart viewers dapat merasakan dan melihat peragaan wayang yang memerankan cerita Ramayana. Semua ceritanya diberi nomor agar para pengunjung bisa membaca setiap narasi yang membentuk sebuah cerita. Selain itu, dalam lorong ini, smart viewers juga bisa melihat beberapa wayang dari berbagai daerah. Misalnya, wayang golek asal Bandung, Jawa Barat yang bernama Rama Wijaya. Wayang bandung ini ukurannya lebih besar dibandingkan dengan wayang golek lainnya dan dibuat pada tahun 2009. Kemudian, ada wayang golek Sunda yang merupakan salah satu tokoh perwayangan yang bernama Kumbakarya. Lalu, masih wayang asal Sunda, yaitu Sri Batara Kresna. Tokoh perwayangan ini merupakan juara dua memahat dalam perlombaan pekan wayang Indonesia pada tahun 1988. Di lorong ini, smart viewers juga dapat melihat tembikar semar dari Cirebon. Pada zaman dahulu, tembikar ini berfungsi sebagai alat untuk menyimpan uang atau menabung. Tembikar ini berasal dari Cirebon, Jawa Barat yang dibuat pada tahun 1968 dan menjadi salah satu koleksi musim wayang pada tahun 1975. Di musim wayang ini juga ada wayang golek Sunda yang terkenal itu, los smart viewers. Wayang golek berwarna merah ini bernama Rahwana. Rahwana sendiri merupakan raja dari Aleng Kadiraja. Kalau cuma bahas satu lorong aja, emang gak bakal ada habisnya nih smart viewers. Sekarang kita jalan lagi yuk ke ruang koleksi selanjutnya. Nah, saat berjalan ke ruang koleksi selanjutnya, smart viewers akan melihat taman yang cukup terbentang luas. Di taman tersebut terdapat prasasti makam dari salah satu gubernur jenderal Belanda yang terkenal, yaitu Jan Pieter Zunkon. Selain prasasti makam gubernur jenderal Belanda, di sini juga terdapat beberapa prasasti makam dari orang-orang penting Belanda yang pada saat itu sedang menetap dan bekerja di Batavia. Taman yang ada di musim wayang ini ditata dengan rapi. Saat smart viewers masuk ke ruang koleksi yang kedua, smart viewers akan sedikit dikejutkan oleh wayang Gundala Gundala. Gundala Gundala merupakan wayang asal Karo, Sumatera Utara. Gundala Gundala ini mempunyai fungsi yang sama dengan ondel-ondel asal Jakarta, yaitu untuk membuat suasana menjadi lucu dan meriah. Gundala Gundala ini digunakan untuk menyambut tamu-tamu penting. Selain Gundala Gundala, di ruang pamer ini smart viewers juga dapat melihat koleksi dari wayang golek yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Di ruangan berikutnya, smart viewers bisa melihat beberapa bentuk dari wayang golek Betawi yang bentuknya hampir menyerupai manusia asli dan ceritanya biasa diambil dari cerita legenda rakyat Betawi seperti si pitung dan si manis jembatan Ancol. Smart viewers tahu sinetron si manis jembatan Ancol yang terkenal itu kan? Yap, di musim ini ada wayang yang menggambarkan setiap toko yang ada di sinetron itu. Begitu pula dengan cerita legenda si pitung. Wah, seru banget kan smart viewers? Selain itu, di ruangan ini juga terdapat beberapa toko perwayangan yang berbentuk boneka lainnya yang berasal dari luar negeri. Kemudian berjalan ke ruangan selanjutnya, di ruangan ini kalian bisa melihat berbagai macam wayang kulit. Mulai dari wayang kulit cerebon, wayang kulit banjar hingga wayang kulit ngabean. Selain menampilkan koleksi-koleksi wayang dari berbagai daerah, di ruangan pamer ini juga menampilkan beberapa wayang dari serial-serial wayang terkenal seperti serial Batara Yuda dan adegan di negara Hastina. Intinya, museum wayang itu bukan hanya memajang koleksi, tetapi kita juga memberikan hiburan kepada penonton. Jadi selain menyaksikan koleksi-koleksi, mereka juga bisa menonton langsung pergelaran. Setiap hari minggu, kecuali bulan puasa ya, bulan puasa dan di awal tahun. Hari minggu jam 10 sampai jam 2. Ini kami gelar pertunjukan wayang secara bergantian setiap hari minggunya. Baik wayang kulit, wayang golek, wayang orang, wayang beber, wayang kancil, wayang sadat, wayang wahyu, kemudian wayang beber metropolitan juga. Itu kami gelar di sini secara bergantian. Oke deh, itu dia koleksi-koleksi yang ada di museum wayang. Tapi itu baru lantai 1 aja nih smart viewers. Sekarang tim Jelajah Museum mau ajak kalian ke lantai 2 nih. Penasaran? Eits, tapi tahan dulu ya smart viewers. Tim Jelajah Museum akan balik lagi setelah pesan-pesan berikut ini. Stay tune terus di Jelajah Museum. Hai hai, halo lagi smart viewers. Terima kasih masih setia di program kesayangan kita semua Jelajah Museum. Nah setelah tadi kita sudah mengenal sejarah gedung museum wayang serta koleksi-koleksi yang ada di lantai 1. Sekarang saatnya tim Jelajah Museum mengajak kalian untuk menjelajahi museum wayang yang berada di lantai 2. Yuk-yuk ikutin terus ya. Jika naik ke lantai 2 museum wayang ini, kalian bisa melihat lebih banyak koleksi wayang, dari wayang kulit hingga wayang boneka. Koleksi wayang kulit yang ada di museum ini menggunakan tokoh-tokoh pada zaman kemerdekaan, saudagar China, dan wayang berdasarkan cerita anak-anak dari zaman dahulu. Di awal ruangan ini, terdapat beberapa koleksi wayang kulit yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, seperti wayang kulit Cirebon dan wayang kulit Purwa Ngabeyan Punta Dewa Triwikrama. Di ruang pamer ini juga terdapat beberapa wayang yang memiliki background histori yang sangat bersejarah. Misalnya wayang Setagugur. Setagugur merupakan wayang yang menggambarkan pada saat zaman perang Batara Yuda sedang berlangsung. Setiap cerita sejarah dari koleksi wayang yang ada di museum ini, memiliki naskah yang menceritakan setiap perjalanan sejarah dari koleksi tersebut. Naskah tersebut dibuat dengan teliti dan telah melewati beberapa kualifikasi yang telah ditentukan. Dengan begitu, para pengunjung yang datang dan melihat naskah dari masing-masing koleksi wayang, bisa dengan nyaman membaca setiap keterangan yang telah disediakan. Jadi, kalau smart viewers mau ke museum wayang, baca baik-baik setiap naskah yang telah tersedia ya. Selanjutnya, kita akan berjalan ke lorong yang menampilkan kumpulan wayang kulit terbaik yang ada di Indonesia. Beberapa wayang kulit yang dipamerkan di lorong ini merupakan koleksi hasil dari sumbangan para pedalang tersohor di Indonesia pada zaman dahulu. Nah, sekarang kita akan menuju ke salah satu ruang pamer favorit para pengunjung nih. Di ruang koleksi ini menampilkan wayang dalam bentuk boneka. Biasanya boneka-boneka ini digunakan untuk pertunjukan boneka. Kebanyakan koleksi boneka yang ada di musim ini asal luar negeri loh smart viewers. Misalnya boneka asal Vietnam. Boneka ini terbuat dari kayu dan dicat dengan berbagai macam variasi warna. Boneka ini mencerminkan mitologi dan fantasi dari penciptanya yang menggambarkan tokoh-tokoh manusia, hewan, dan lain-lain. Pembuatan boneka Vietnam ini dilakukan pada tahun 1960 dan menjadi salah satu koleksi musim wayang sejak tahun 1985. Kemudian di ruangan ini juga kita bisa melihat boneka katakali yang berasal dari Kerala, India Selatan. Lalu ada boneka Rusia yang terbuat dari gifs, kayu, dan kain yang menceritakan masyarakat Rusia. Boneka Rusia ini dipergerakan dibuat pada tahun 2001. Boneka Rusia ini merupakan koleksi sumbangan dan sudah menjadi koleksi musim wayang sejak tahun 2009. Ada juga koleksi boneka Polandia. Boneka Polandia ini laki-laki dan wanita yang berpolos-polos dari daerah Lowik, Sentral Poland. Dan ada wayang Pudehian yang berasal dari daratan China dan sudah dikenal sejak masa dinasti Xiongteng 3000 tahun yang lalu. Pudehian sendiri memiliki arti kain, kantong, dan wayang. Kemudian koleksi boneka wayang yang ada di musim ini juga cukup banyak dan menarik perhatian. Misalnya ada koleksi boneka wayang asal India, wayang boneka Punch Judy dari Inggris, wayang boneka Guignol Francis, dan masih banyak lagi. Nah yang gak kalah menarik lagi nih smart viewers, di musim ini kalian bisa melihat koleksi dari alat-alat musik gambang kromong dari Betawi. Kalian ada yang tahu atau ada yang sudah pernah mendengar musik gambang kromong? Nih tim jelajah musim kasih sedikit info mengenai musik asal Betawi ini ya. Simak baik-baik. Gambang kromong merupakan jenis okes yang memadukan gamelan dengan alat musik Tionghoa seperti Sukong, Sehian, dan Kongahian. Sebutan gambang kromong sendiri diambil dari nama dua buah alat perkusi, yaitu gambang dan kromong. Gambang kromong merupakan musik asli Betawi yang paling merata penyebarannya di wilayah Betawi, baik di wilayah DKI Jakarta maupun di daerah sekitarnya. Nah jika smart viewers menirah musim ini cuma sampai ruangan ini saja, kalian salah. Soalnya musim dua lantai ini memiliki ruang koleksi yang cukup banyak. Sekarang kita masuk ke dalam ruang koleksi yang terakhir yuk. Di ruang terakhir ini kita bisa melihat wayang kulit beberapa koleksi wayang kulit. Misalnya wayang kulit ukur, wayang wahyu, wayang kulit Cina Jawa dari Yogyakarta, dan wayang kulit sasap. Tapi yang paling menarik dari ruang pamer ini adalah adanya koleksi dari wayang boneka si Unyil. Anak generasi tahun 80-an atau 90-an pasti tahu nih dengan tokoh wayang anak-anak yang satu ini. Ada yang kangen gak sih sama pementasan wayang boneka si Unyil? Pertunjukan yang bertajuk petualangan si Unyil ini telah ada sejak 37 tahun yang lalu. Wayang boneka si Unyil dan teman-temannya ini dipajang rapi di Etalase. Kalian bisa melihat tokoh utama si Unyil, ibu dan bapak si Unyil, hingga boneka wayang Pak Oga. Seru banget kan? Museum wayang ini buka setiap hari selasa hingga minggu dari pukul 8 pagi hingga 5 sore. Nah jika kalian mau ke museum ini, cukup siapkan uang dari 3.000 hingga 5.000 rupiah. Murah banget kan? Dengan harga segitu, kalian sudah bisa menikmati museum yang penuh dengan koleksi wayang, ditambah dengan penjelasan setiap koleksi wayang yang ada di museum ini. Buat kalian yang udah penasaran banget nih sama museum ini, bisa langsung datang saja di jam dan hari yang sudah tim Jelajah Museum infokan ya. Soalnya museum yang ada di daerah kota tua ini emang menarik banget buat dikunjungin. Tadinya lagi main ke kota tua, sekalian mau kesini sambil lihat-lihat. Sambil lihat-lihat, ya ternyata ada museum wayang disini. Lalu setarikan buda yang hampir punah kali. Iya gitu ya. Jadi bagus untuk anak-anak muda supaya tahu keberagaman buda Indonesia. Lebih ditata lagi kerapihannya dan kalau bisa ditambah lagi koleksinya supaya generasi muda semakin banyak yang berkunjung kesini. Dan menarik minat para wisatawan. Tadi saya sengaja kesini ya dari Tangerang, jalan-jalan sama anak saya. Ya untuk lihat-lihat aja, kayaknya pengen kesini. Dulu saya pernah kesini sama kakaknya, dia gak dibawa, ayo mah kesana gitu kan. Ya udah ayo gitu. Ya penasaran kan ada si Unyil ya disitu ya. Dia jadi pengen melihat ada apa sih disana. Kan jaman dulu, jaman saya si Unyil itu booming banget ya. Jaman Hit TV hitam putih dulu. Jadi waktu kesini pertama, eh gak ada si Unyil gitu. Nah gak terasa banget nih kita sudah ada di penghujung acara nih. Sebelum tim Jelajah Museum pamit sama kalian, tim Jelajah Museum mau ngasih sedikit tips and tricks dulu nih sebelum kita berpisah. Yang pertama adalah Smart Viewers yang mau datang ke museum ini, pastikan mematuhi seluruh peraturan yang ada ya Smart Viewers. Terus, titipkan barang-barang kamu jika kalian bawa banyak barang ya Smart Viewers. Dan selalu jaga kebersihan di area museum wayang ini ya Smart Viewers. Jika kalian ingin mendokumentasikan kegiatan baik foto maupun video di museum ini, jangan menggunakan flash dan jangan menyentuh koleksi museumnya ya. Kami tetap optimis dan berharap museum wayang menjadi idola. Karena apa? Selain museum sejarah, museum wayang menjadi idola di kawasan kota tua. Karena apa? Grade jumlah pengunjung dan juga hasil rupiah. Selain museum sejarah, museum wayang juga grade-nya juga tinggi. Di balik itu karena museum wayang juga punya keunikan lain. Jadi selain koleksinya koleksi wayang yang sudah diakui oleh UNESCO, kemudian ada pergelaran rutin dan juga ada pergelaran di lima wilayah. Kemudian ada inovasi yang lainnya. Seperti hanya ada pertunjukan film animasi tiga dimensi. Jadi pengunjung anak pelajar atau rumbungan juga bisa menyaksikan. Kemudian ada inovasi lainnya itu diantaranya seperti workshop. Workshop belajar cara memainkan gamelan, workshop membuat kerangka wayang dari janur, ataupun workshop mewarnai wayang. Ini kita lakukan di museum wayang. Jadi itu kelebihan-kelebihan dan harapan-harapan caranya. Semoga bisa tetap optimis museum wayang tetap menjadi idola bagi masyarakat secara umum. Sudah 30 menit tim Jelajah Museum menemani Smart Viewers dalam berkeliling dan menjelajahi museum wayang ini. Seru banget kan Smart Viewers? Akhir kata, tim Jelajah Museum pamit undur diri dulu ya Smart Viewers. Jangan lupa untuk terus saksikan program Jelajah Museum di hari dan waktu yang sama. Jangan lupa catat hari dan jam tayang program kesayangan kita ini agar gak ketinggalan setiap episode seru dan spesial Jelajah Museum. Sampai ketemu lagi di episode menarik selanjutnya ya. Salam Jelajah Museum! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!